Memang waktu itu, kami sendiri ya, saya itu didugasi menjadi ketua tim persiapan BPJS Baik BPJS tenaga kerja atau BPJS kesehatan Nah, setelah jadi, saya nggak ikut-ikut, divisit Divisit-divisit gitu Karena divisit, maka orang-orang Jogja, terutama dokternya itu nyanyi BPJS rasa telah, BPJS bikin geloh gitu Bagaimana ini? Lalu kami diminta untuk ngelola BPJS Oh ya, kami konsentrasi benar dengan teman-teman itu dari duta BPJS ya Itu yang luar biasa, ya komitmennya tinggi, rumah sakit membantu dan kita apresiasi Itu jadi tidak divisit Kalau kita bicara tentang BPJS kesehatan, satu dekade transformasinya begitu nyata Dirasakan oleh masyarakat dengan inovasi yang sudah dijalankan gitu ya Tapi paling basic, why BPJS matters? Harus ada di Indonesia Begini, bahwa Betul, bahkan sekarang 276,5 juta Persisnya, Prof Iya Jadi, kenapa BPJS itu matter dan penting ya? Karena BPJS itu menjamin ya akses tanpa doku tadi Oke Dan untuk diketahui, waktu saya di Jogja, kebetulan saya itu tinggal di Jogja sebelum di Jakarta Itu ada buku namanya Orang Miskin judulnya nih, Orang Miskin Dilarang Sakit Bayangkan Dan saya lihat sendiri, tangga-tangga saya kalau sakit itu jual sapi, jual tanah, jual apa gitu, rumah segala macam Sekarang jarang terdengar Iya Nah, kalau sekarang, kami kalau boleh merubah Bukan Orang Miskin Dilarang Sakit Orang Miskin kalau sakit Dilarang Bayar Gitu Semua di cover ya? Iya, asal jadi peserta loh ya Jadi peserta aktif Aktif ya Maka, ya harus dicek keaktifannya Oke Itu dia, kenapa penting dan 10 tahun Satu dekade sekarang sudah melayani Transformasinya mungkin boleh di Dari sisi Banyak sekali Kepesertaan jumlahnya Dari kepesertaan dulu Dulu waktu kami masuk, itu jumlahnya sekitar 133 atau maksimum 134 Nah, itu tahun 2014 Nah, memang waktu itu kami sendiri ya, saya itu ditugasi menjadi ketua tim persiapan BPJS Baik BPJS tenaga kerja atau BPJS kesehatan Nah, setelah jadi, nah saya nggak ikut-ikut Defisit Defisit-defisit gitu Karena defisit, maka orang-orang Jogja terutama dokternya itu nyanyi BPJS rasa telah, BPJS bikin gelau gitu Bagaimana ini, lalu kami diminta untuk ngelola BPJS Oh ya, kami konsentrasi benar dengan teman-teman itu dari duta BPJS ya Itu yang luar biasa, ya komitmennya tinggi Rumah sakit membantu dan kita apresiasi Itu jadi tidak defisit Jadi positif Nah, ini yang banyak Orang-orang punya bank, jangankan bank ya Sebuah perusahaan, saya nggak saya nyebut Yang biasanya positif aja jadi defisit Jadi rugi gitu BPJS terbalik BPJS biasanya defisit jadi positif Surplus Surplus, karena surplus itu maka apa? Kami berikan hutang-hutang yang melunasin Seluruh di rumah sakit Di Indonesia yang Yang kerjasama adalah lebih dari 3 ribu ya Lebih dari 23 ribu Klinik FKTP, Puskesmas, segala macam itu Jadi, kami lunasi hutangnya Kemudian, kami bersama Kementerian Kesehatan Naikkan tarifnya Kita bayar tambahan Kita berikan uang muka Belum kerja sudah, belum diverifikasi Kami kasih uang dulu Ada DP-nya Oh iya, ada apa nggak Nah, dulu rumah sakit swasta yang bagus-bagus Ogah-ogahan Kerjasama sama BPJS Takut di hutang atau kecil, segala macam Sekarang pada rebutan kerjasama dengan BPJS Kerjasama dengan BPJS Antrim Barusan ini saya di WA dari Minahasa Utara Yaitu kerjasama untuk cat lab yang baru 2014, sekarang 2024 2024, ini sekarang sudah 98,19% Atau dari sisi jumlah orang 276,5% Itu termasuk saudara-saudara kita yang ada di 3T ya Prof? Oh iya, iya Tapi kalau 3T, sekali lagi BPJS itu urusannya untuk menjamin akses di sisi demand side Bukan supply side Kalau di 3T kemudian jauh rumah sakitnya atau fasilitas-fasilitasnya Atau dokternya spesialis kosong Bukan urusan BPJS BPJS nggak pernah ngurus itu Nah ini yang orang nggak bisa menitahin Yang bukan tanggung jawab BPJS Oh itu BPJS gimana? Bukan BPJS itu di demand side-nya Kalau mereka akses Nah itu kami jamin Tetapi juga yang daerah jauh tadi di 3T itu Tentu kami memberikan kompensasi Kepesertaan sudah 98% Prof Tadi disampaikan sekarang surplus Per tahun berapa itu Prof? Sudah mulai Sejak kami masuk itu Tidak lama Itu aset netonya jadi positif Apa sih Prof? Yang menyebabkan defisit dan kemudian yang dilakukan oleh BPJS Sehingga sekarang surplus Prof? Intinya kalau defisit itu Yang dikeluarkan lebih banyak daripada uang masuk Kan gitu Kayak rumah tangga itu loh Besar basak daripada Iya kayak rumah tangga kan gitu Nah maka caranya gimana? Ya yang masuknya Uang masuknya ditingkatkan Yang keluarnya dikendalikan kan gitu Nah jadi intinya seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!